Perhatiin Rasulullah pandang Nabi Muhammad di mana? Fi ahli baitih, pada keluarganya, pada keturunannya. Antum pandang Nabi Muhammad pada habaib. Antum pandang Nabi Muhammad pada habaib. Nggak mungkin kita mandang Nabi Muhammad di pejabat, nggak mungkin. Nggak ada Nabi Muhammad di para pejabat, tidak ada. Ada Nabi Muhammad di ahlul baitnya, ada Nabi Muhammad di keturunannya. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Jadi kalau antum melihat para habaib keturunan Rasulullah, pandang Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad di dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad. Kalau antum mau zolim kepada keluarga Nabi, pandang antum berarti zolim sama darahnya Nabi Muhammad. Antum pandang Nabi Muhammad disini. Kalau antum mau baik, pandang. Anda mau berbuat baik sama satu orang. Ini sayyid, ini habaib. Ini berarti Anda berbuat baik sama darahnya. Kalian merasa mulia karena merasa dalam darah kalian ada darah Nabi. Inilah yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar. Oleh Habib yang lain. Dalam tubuh ini mengalir dalam Rasulullah. Ucapan ini harusnya kalian yakin dengan diri kalian. Kalau yakin dengan diri kalian. Bahwa dalam darah kalian ada darah Nabi. Tapi kok lucu gak mau tes DNA. Kalau kalian yakin kenapa takut? Tadi semua. Inilah yang harus difahami ya. Jadi kalau sekali lagi tolonglah wahai sahabatku Rabi To'ala Wiyah. Tolong kami. Tolong kami tadi semua. Buktikan bahwa kalian adalah duriat Rasul. Kepada Kiai Madudin dan kepada teman-teman semua. Insya Allah kalau kalian duriat Rasul. Walaupun kalian adalah tidak berilmu. Tetap saya akan hormati kalian. Asal benar. Tadi semua. Kalaupun kalian tidak minta. Kami akan beri. Tadi semua. Asal kalian duriat Rasul. Karena selama ini termasuk saya. Saya lebih dari satu miliar. Di rumah saya ada Rolex yang dijual seorang Habib 50 juta. Ternyata begitu tes Rolex itu harganya 200 ribu. Hanya boxnya saja yang asli. Jadi saya jumlahkan dihitung-hitung. Termasuk ada yang minta dihajikan dan diumrohkan. Tadi semua. Jadi saya tidak pernah cerita tentang ini. Tadi semua. Jadi kalau bilang karena saya cintanya pada Rasulullah. Dan kepada kalian. Tadi semua. Ada lucu maaf bukan lagi mengangkat. Ini sebagai contoh dari kasus. Dia datang membawa apa namanya kaligrafi. Kaligrafi itu diminta saya dibayarnya 5 juta. Kaligrafi yang mungkin hanya 100 ribu 200 ribu. Kemudian saya bilang. Udah karena saya cinta kalian saya bayar 2 juta. Kemudian saya tinggal sholat maghrib. Yang lucunya. Berapa kali saya puluhan kali kedatangan Habib waktu sholat maghrib. Dia tidak pernah ikut berjamaah. Kemudian setelah saya bayar 2 juta. Kemudian ternyata begitu. Saya datang ke sana. Duitnya tidak ada. Kaligrafinya di bawah juga pulang. Nah ini. Jadi di saya ini. Sekarang kalau tidak percaya. Mungkin Mbak Alwi ingin percaya ke saya. Di saya ada batu yang dijual Habib. Ada Quran yang dijual Habib. Ada 2 Quran. Tadi. Tadi semua. Bahkan ada tongkat. Yang katanya tongkat sunnan ampel. Dan lain sebagainya. Tadi semua. Tadi. Numpuk di saya. Jadi saya bilang tadi. Saya ini adalah. Mohib bin. Yang korban. Tapi saya cinta pada kalian. Karena bagi saya. Uang keluar dari saya. Itu adalah sodako. Tadi semua. Walaupun bahasanya. Kalian gak mau disebut sodako. Hadiah. Bilhadiah. Allah karim. Lucu kalian itu. Saya ingin peluk kalian itu. Lucu. Luar biasa. Tadi semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah ilham. Inilah dilematis. Para ulama. Yang ada di daerah-daerah. Saya tahu teman saya. Di daerah Senggaranten. Datar Nangka. Sampai domanya. Anaknya. Ya Allah. Saya tidak. Mau cerita. Tapi intinya. Pada malam hari ini. Karena saya ingin. Mengingatkan saudara saya. Kau Mbak Alwi ini. Untuk kembali. Kepada Allah. Tadi semua. Jadi. Kemudian. Tidak ada. Secara jat. Kalian itu lebih mulia. Karena saya tidak menemukan. Dalil. Dalam Al-Qurum. Buna hadis. Secara jat. Kalian itu lebih mulia. Jelas Allah. Sudah berfirman. Tentang. Bahwa sesungguhnya. Allah telah memuliakan. Bani Adam. Tadi semua. Artinya Bani Adam itu. Seluruh umat Adam. Tadi semua. Sehingga. Nabi bersabda. Tadi ya. An-nasul i'adam. Wal-adam mani turob. Dan Adam itu dari tanah. Sehingga Nabi bersabda. La'afadla li'arubin ila azamiin. Walafadla li'aswada ilal ahmar. Illa bitaqwa. Itulah nanti disusul dengan ayat. Inna akromakum inda Allahi atkokum. Jadi tidak ada. Juga buat muhibin. Tolong. Sayangi mereka kena Allah. Jadi sayangi mereka kena Rasulullah. Bukan. Tadi dengan. Dengan hanya percaya. Dengan perkataan-perkataannya. Tadi semua. Ya. Nanti kalau mereka nyemplung bagaimana. Kalian ikut nyemplung. Tadi semua. Ini rusak secara tawhid juga. Tadi semua ya. Banyak ulama yang mendukung kalian. Saya tahu. Tadi semua. Tadi saya juga kepada Mas Wafi. Kepada Idus Romli. Tadi semua. Coba tolong belajar lagi ilmunya ya. Tadi semua. Kalaupun kalian membela Habib. Bukan karena bayarannya. Tadi semua. Tapi karena cinta ilmu. Tadi semua. Maka. Saya bisa membedakan seorang ustad. Seorang kiai. Yang membeda Ba'awi. Mana yang sudah. Ada tai kotok di kepalanya. Sudah ada rupiah. Karena dalilnya itu akan beda keluarnya itu. Di pendengaran orang-orang kaya seperti saya itu kedengar. Gitu kan tadi. Dalil yang murni dari hati sanubari. Yang bicara priopcas. Tadi semua. Karena Allah. Karena cinta. Tapi dengan dalil. Yang kalian ucapkan itu. Dengan ada pembayarannya. Jadi semua. Tentu. Akan beda. Terdengar suaranya. Jadi gak bisa. Mas Wafi. Saya. Tadi. Seperti dulu Mahesa pertama kali. Saya mendengar. Ada sesuatu ini. Tadi semua. Zaini. Tuhan Guru. Zaini. Sama. Tadi semua. Jadi kalian tuh gak sadar. Pada saat sesuatu ada yang membani kalian. Bicara ilmu kalian itu. Akan kembali. Maaf. Tidak mau saya katakan bodoh. Gitu kan tadi. Tapi kurang. Kurang bercahaya. Gitu aja. Bedanya. Tadi semua. Inilah ya. Tolong ya. Juga buat teman-teman. Kalaupun kalian silahkan. Mas Wafi bela. Ba'alwi itu. Tapi gunakanlah dengan ilmiah. Jangan sampai rusak. Matabat kalian. Tadi semua. Karena sesuatu hal. Tadi semua ya. Jadi. Jadi kalau menurut saya. Banyak ulama yang mendukung adalah. Berkata bahwa. Adalah. Karena. Adanya syuhroh wal istifadah. Ya. Apa namanya. Ada berkata ngapain. Ngurus lagi nasab. Mereka udah syuhroh wal istifadah. Nah. Ternyata. Karena tadi. Ngaku-ngaku emas. Ternyata. Keluar karat. Ya. Karena pada saat. Keluar karat itu. Ya. Akhirnya kita penasaran. Kita ingin menguji. Gitu kan tadi. Ternyata gak syuhroh wal istifadah. Karena syuhroh wal istifadah. Yang saya tahu. Ijma ulama. Ada kesepakatan. Tentang syuhroh wal istifadah. Imam Syafi berbicara. Tentang syuhroh wal istifadah. Ada syarat. Tidak boleh. Ada satu masa. Yang terputus. Sementara kalian. Mbak Alwi. Tidak ada. Di abad ketiga. Apa namanya. Abad kelima. Keenem. Ke tujuh. Ke delapan. Baru muncul. Disuhrohkan. Tadi semua. Bahkan disuhrohkan oleh. Syekh. Ali Assyakron. Diistifadahkan oleh. Ali Assyakron. Jeruk. Makan. Jeruk. Kemudian disusul. Yang belakangan yang ikut. Tadi semua. Yang gak syuhroh wal istifadah. Menurut pandangan. Ijma ulama. Jadi kalau menurut saya gak Ijma. Betul. Jadi sebetulnya gak ada yang menetapkan kalian. Menetapkan. Karena membatalkan itu. Kalau ada yang menetapkan. Maka. Inilah. Tadi semua. Maka kita harus berterima kasih. Pada Kiai Madudin. Segala sesuatu yang ternyata. Belum ada yang menetapkan. Tadi semua. Tetapi karena. Kemudian ditetapkan oleh. Imam Ali Assyakron. Tentu. Tadi semua. Akan harus diuji. Kelayakannya. Masa. Menjual emas. Toko emas juga. Kalau seandainya. Emasnya. Warnanya. Sudah macem-macem. Tadi semua. Oh sekarang muncul karat. Saya yakin tuh. Alak-alak yang muncul yang gak baik. Itu tuh karat. Itu tuh. Tidak mungkin muncul karat. Kalau kepada emas. Itulah kenapa yang disebut aurum. Dalam bahasa kimia. Namanya aurum. Aurum tuh emas. Walaupun tertimpun dengan kotoran binatang. Dibuka. Tetap mengkilat kuning. Walaupun tertancap di tanah kotor. Diangkat. Tetap kuning. Tadi semua. Ini kelihatan maksa-maksa kuning. Begitu dibuka. Ternyata eh orok. Tadi semua. Nah inilah karena. Sebetulnya yang membuat penelitian Kiai Madudin itu. Pada saat ada seseorang yang ngaku emas. Tapi gak sadar dalam tubuhnya itu. Oh apa namanya. Dalam tubuhnya itu ada banyak karat. Gitu kan tadi. Ini benas emas. Bukan ini gitu. Wah ada karat. Sifat emas itu tidak berkarat. Gitu kan tadi. Maka inilah yang membuat kemudian kami penasaran. Akhirnya kita mengundang. Akhirnya muncullah. Profesor ahli filologi. Muncullah profesor ahli sejarah. Muncullah profesor ahli genetika. Muncullah profesor ahli antropologi. Sosiologi. Semua saya yakin belum kenal dengan Kiai Madudin. Tapi inilah kebenaran akan mencari jalannya masing-masing.